Intro Selamat sore peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua Kenapa ya saya heran bahwa Fahri Hamzah itu bawa suara siapa sebenarnya Kok serang Anies Baswe dan terus ini muncul spekulasi hari ini begitu kan Akankah ini ya Fahri Hamzah sudah masuk ketularan cebong atau apa Tapi pada hakikatnya sudah tahu ya siapa sebenarnya Fahri Hamzah itu ya Kalau dulu getol sekali ya dukung apa kritik pemerintah dan saat ini ya Seolah-olah dia mengkritik Anies Baswe dan terus begitu kan Ada apa ya ini yang perlu dipertanyakan begitu Tapi ya mari kita baca terlebih dahulu ini Muslim Arbi Fahri Hamzah bawa suara siapa kok serang Anies Baswe dan Ada apa ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen ya agak pedas juga ya ini Muslim Arbi Fahri Hamzah bawa suara siapa kok serang Anies Baswe dan ini Pansos terhadap Anies Baswe dan dapat berbuah jabatan Untuk partai baru yang tidak ada bohir ya mendapat kepada pemerintah Merapat kepada pemerintah yang notabene memposisikan dirinya sebagai anti ARB ya Anies Baswe dan menjadi suatu kebutuhan dan kenisjayaan Wow modal congor gembleh lewat pansos satu-satunya cara yang menyerang Ya bisa jadi seperti itu begitu Enggak bawa suara siapa-siapa doi cuma lagi mabuk durin ama benur lobster ajak kayaknya Ini banyak yang mengkritik Pak Fahri Hamzah sebenarnya apa yang terjadi begitu kan Kok Anies Baswe dan dijadikan sasaran untuk mengkritik Boleh mengkritik tapi yang tidak boleh itu adalah mengarah ke pedemunjian Begitu tapi di satu sisi kenapa sih kok Pak Fahri Hamzah getol sekali Apa namanya kritik Anies Baswe dan perlu dipertanyakan begitu kan Fahri suara ya suara selamat mana yang menguntungkan bagi dia Namanya juga pengen ikutan wah 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 ini Fahri lagi cari panggung untuk mancing bandar yang bisa modalin dia lawan Anies Baswe Bisa jadi seperti itu begitu kan Tetapi kenapa Pak Fahri Hamzah sendirian begitu kenapa tidak yang lain Karena yang lain dia belum masih di parlemen kok masih keluar-keluar seperti itu ya Tidak etis lah kan begitu pemikiran kita begitu Itu si pansos aja supaya dapat perhatian ya Maklum dari parpol piyik harus ngundul ya seperti partai golora Dianggap parpol penting padahal tidak lebih dari barisan orang-orang yang durhaka terhadap parpol Yang sudah membesarkannya Ya yang namanya partai kecil ya seperti itu begitu kan Cobot sana combot sini begitu kan Yang namanya cobot sana combot sini ya seperti itu Loncat sana loncat sini begitu Mau jadi kutu loncat ha ha ya bisa jadi seperti itu begitu Karena pada hakikatnya kita tahu siapa Fahri Hamzah itu sebenarnya begitu Curigai partai golora didani oligarki Waspada Ini Pengen ikut ngetop dia makanya selalu anis yang disorot Ngetop kagak yang ada partai golora makin nyungsep Sudah saudara oligarki Ya bisa jadi seperti ini Ini Koalisi sipil serahkan bukti kecurangan verifikasi faktual KPU dari komisi 2 DPR Fahri Hamzah serang anis refliharun mungkin dia sudah capek kritik pemerintah Ya bisa jadi karena memang mengkritik pemerintah sudah capek mungkin ya tidak punya apa namanya Tidak dapat uang dan sebagainya mungkin jalan satu-satunya mungkin seperti itu ya Bisa jadi seperti itu tapi pada hakikatnya adalah inilah demokrasi kita begitu Kita harus menghargai satu sama lain sebagai generasi bangsa begitu Tapi perlu diingat catatan demokrasi kita bahwa menunjukkan rekam jejak pasti ada sampai kapanpun Tidak ada makan siang yang gratis ada ubi ada talas Maklum ya Pak sudah lepas dari PKS PKS dukung Anies Baswedan Jadi gimana tuh ini Bahwa suara benur lobster ini Tukang guling congor dan lolos partai ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu Apa bedanya ya Dengan kritikan-kritikan yang lain boleh Saya rasa tidak menjadi masalah untuk mengkritik itu Tapi ya mengkritik itu berdasarkan dengan data Berdasarkan dengan analisis bukan asumsi orang begitu kan Tapi perlu diingat yang penting adalah satu Jangan rasa kebencian itu yang tidak boleh begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya Muslim Arbi Fahri Hamzah bawa suara siapa kok serang Anies Baswedan Dikutip dari Gloraya Partai Nasdem diyakini sudah mempertimbangkan semua faktor termasuk soal utang dan perjanjian Yang dianggap sebagai bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata oleh Wakil Ketua Umum Partai Gloraya Fahri Hamzah Bahkan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan soal utang dan perjanjian Untuk membiayai pilkada DKI Jakarta 2017 lalu Dinilai sudah dianggap lunas dan selesai Lalu di komentari sana sini seperti Fahri itu lucu saja Seperti berkuasa lunas dianggap perencanaan korupsi kasat mata Dimana korupsinya apakah selama Anies DKI lakukan korupsi berencana Seperti yang dituduhkan Fahri ujar Muslim kepada kantor politik RMOL Bahkan padahal menurut Muslim yang punya dana peminjam tersebut saja sudah mengikhlaskan Sehingga Muslim mengaku heran jika Fahri menunduh hal tersebut sebagai korupsi yang berencana Bahkan Fahri Hamzah mengatakan harus buktikan Jika tidak Fahri sebarkan hoax dan fitnah Anies saja Fahri ini Nasdem sudah capreskan Anies Pasti Nasdem sudah mempertimbangkan semua faktor termasuk yang dianggap mahar Atau apalah namanya Maka disinilah kemudian ya Pak Laporkan Pak Fahri Hamzah dong Karena sudah menyebarkan berita-berita seperti itu Dan menunduh seolah-olah Anies Baswedan Ya korupsi begitu Korupsi berencana begitu kan Kenapa dia menurut saya pribadi blunder menurut saya Apa yang ditweet oleh Pak Fahri Hamzah selama ini Yang mengatakan bahwa Utang piutang ya Kemudian apa namanya Di luar itu Dianggap berencana korupsi dan sebagainya Begitu kan Apakah ini termasuk juga Terkait dengan dana yang Apa namanya Utang Indonesia bagaimana Kok tidak diributkan begitu si Fahri Hamzah Begitu Itu kan yang menunjukkan bahwa Seolah-olah Pak Fahri Hamzah ini Cari panggung pancos dan sebagainya Untuk apa Untuk satu sisi Bagaimana mempromosikan partainya Bisa jadi seperti itu Begitu Tetapi logika-logika seperti ini Bisa ditebak oleh Netizen dan publik hari ini Apa yang sebenarnya terjadi Nah berarti ya Pak Fahri Hamzah Kalau kita mengikuti ini Ya seolah-olah Fahri Hamzah ini Menyebarkan hoaks begitu kan Ini kan sudah ditulis sendiri Apakah ini nanti blunder ya Wallahualam nanti tunggu saja Mungkin ada yang melaporkan begitu kan Tetapi di satu sisi Inilah yang dianggap sebagai Korupsi berencana Bahkan dengan demikian ya Dengan adanya perencana itu Muslim mencurigai bahwa Fahri sedang membawa suara Perasa pesanan Untuk menyerang Anies Baswedan Ya bisa saja seperti itu Duga-dugaan seperti ini ya Fahri Hamzah membawa Apa namanya Mendukung siapa atau siapa Atau Pak Prabowo Atau yang lainnya begitu Untuk mencederi Anies Baswedan terus Tapi tunggu tanggal mainnya Partai Nasdem dan teman-teman Tidak akan tinggal diam Orang-orang seperti ini Kita harus diladani juga Bangsa kita bukan punya Pak Peri Hamzah semata Kan begitu logika kita Bahkan serang ke Nasdem Karena capreskan Anies Coba kalau bukan Anies Dicaprekan Anies Pasti orang semacam Fahri pun pasti pasang badan Muncul kecurigaan publik Fahri bahwa Suara siapa yang serang Anies Bungkas Muslim Ini kan menunjukkan apa ya Ya bisa di satu sisi Yang saya sebutkan tadi Bisa pansos Bisa kemudian Cari panggung dan sebagainya Karena Partai Golora sendiri Kan tidak punya dana Tidak punya uang Begitu kan Bisa jadi ya tidak lolos Di parlimin Sangat jauh Sama seperti PS Ihanura dan sebagainya Dan akan menyusul lagi Partai P3 Begitu kan Pada hakikatnya Orang-orang yang memang Tidak sesuai dengan Konstituennya Begitu Antara Ketua dengan bawahannya Padahal Partai Golora Yang di bawah itu Banyak yang mendukung Anies Baswedan Sedangkan Pak Fahri Hamzah Menyerang Anies Baswedan Ini kan logika-logika Yang salah sebenarnya Partai baru seharusnya Harus mengikuti Pola politik kemana Arahnya Begitu kan Bukan hanya ngototot sekali Wajarlah Karena memang Fahri Hamzah Digadang-gadang Dengan pernyataan itu Apa benar atau tidak Ingin mencalon Ngebut menjadi calon presiden Wallahualam Tapi pada hakikatnya Apa yang disampaikan Fahri Hamzah Boleh-boleh aja Sebagai demokratis Untuk mengkritik Masih apapun Tapi untuk menuduh korupsi Ini dan ini Dan itu Begitu harus dibuktikan Dengan kenyataan Kalau tidak Siap-siap Fahri Hamzah Akan dilaporkan Bisa jadi seperti itu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like